Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Pramudita Sari NIM 21042132 Kemudian bersama dengan rekan saya Erna Wati dengan NIM 21042022 Lalu Yonano Frianti dengan NIM 21042374 Kemudian Yulia Pratiwi dengan NIM 21042096 Baiklah disini kami akan mempresentasikan laporan KKL kami Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP Sebelumnya kami telah melakukan KKL di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2023 Yaitu kami mengambil judul Implementasi RTS Real Ticket System untuk pemasanan tiket di PT Kereta Api di Stasiun Gambir Baik sebagai pematerian pertama saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT KAI PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa disebut dengan KAI itu sendiri Merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan dan mengatur Dan mengurus mengenai jasa angkutan perkereta apian di Indonesia Di mana KAI berdiri pada tanggal 13 September 1999 KAI pada awalnya hanya melaksanakan kegiatan usaha layanan sebatas perkereta apian saja Namun seiring dengan dinamika dunia usaha dan perkembangan zaman PT KAI melaksanakan kegiatan usaha lainnya Dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki Yaitu meliputi seperti pengelolaan properti yang terkait dengan jasa angkutan kereta api Pariwisata berbasis kereta api Restoran di kereta api Atau on train service Dan di stasiun juga ada Termasuk juga jasa catering dan distribusi logistik Kemudian dalam menjalankan bisnisnya KAI terus berupaya untuk menerapkan standar terbaik di bidangnya Berdasarkan dengan sistem manajemen yang berlaku Selanjutnya yaitu mengenai sejarah PT KAI KAI telah menetapkan berbagai strategi dan program Untuk menjadi solusi transportasi terbaik di Indonesia Melalui pemengembangan inovasi dan berbagai layanan Dalam mengembangkan konektivitas transportasi multimoda Yang memudahkan pelanggannya Riwayat KAI dibagi menjadi tiga periode Yaitu yang pertama pada masa kolonial Yang kedua sebagai lembaga penyedia pelayanan publik Dan yang ketiga sebagai perusahaan jasa Kemudian selanjutnya mengenai visi dan misi PT KAI Visi dari PT KAI sendiri yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik Untuk Indonesia dan untuk misinya sendiri adalah Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital Dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Di antaranya untuk mengembangkan solusi transportasi masal Yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia Infrastruktur dan teknologi Kemudian untuk memajukan pembangunan nasional Melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan Termasuk memperlakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting Terkait transportasi Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi dari PT KAI Tugas utama PT KAI itu adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta Yaitu dengan menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian Menyediakan layanan selanjutnya mengenai tugas pokok dan fungsi dari PT KAI Tugas utama dari PT KAI itu sendiri yaitu menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta Kemudian menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian Lalu menyediakan layanan dalam kebutuhan masyarakat Kemudian menyediakan barang dan jasa demi pemenuhan banyak orang Lalu membantu dalam pengembangan usaha kecil Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha Dan lain-lain Fungsi dari KAI diantaranya yaitu merumuskan dan meletapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis Strategis dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis perusahaan Serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakannya Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan perusahaan Lalu mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab perusahaan Dan yang terakhir yaitu mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan perusahaan Baiklah itu tadi penjelasan saya untuk materi pertama mengenai profil Visi dan misi Sejarah Lalu kemudian tugas pokok dan fungsi dari PT KAI Baiklah yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di PT KAI Yang pertama yaitu Presiden Direktur Bagiannya yaitu Managing Director of Komisaris Managing Director of Operation Managing Director of Infrastruktur Managing Director of Rolling Stock Managing Director of Safety and Security Managing Director of Human Capital and General Affairs Managing Director of Strategic Planning and Business Development Yang terakhir yaitu Managing Director of Finance and Risk Management Untuk bagiannya yaitu CDD of Right Marketing and Sales CDD of Passenger Transport Marketing and Sales FP Non Transport Commercial Solution CDD of Operation CDD of Track and Break CDD of Signaling Telecommunication and Electric FP Infrastruktur Asset CDD of Rolling Stock Maintenance CDD of Technical Energy and Rolling Stock Asset CDD of Non Railway Asset CDD of Security, FP Safety FP Safety Standard CDD of Personal Care Control and Development CDD of Training and Education FP Health CDD of Excerting Business Development Dan untuk bagian terakhirnya yaitu FP Daop 124568 FP Daop 3579 FP Divisi Regional 1 FP Divisi Regional 2 FP Divisi Regional 34 FP Divisi LRT Jabodabek PT RMU PT Railing PT KCI PT KA Parisata PT KA Logistik PT KA Property Management dan yang terakhir yaitu Subdiver L1 Aceh Kedua yaitu sumber daya manusia di PT KAI SDM PT KAI terdiri dari berbagai posisi dan tingkatan Yang pertama Manajemen tingkat tinggi Termasuk Direksi Komisaris dan Manajemen Senior yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dan pengelolaan perusahaan Kedua yaitu Manajemen Menengah meliputi manajer dan kepala bagian di berbagai departemen Seperti operasi, pemeliharaan, keuangan, pemasaran, SDM, dan lain-lain Mereka bertanggung jawab mengawasi operasional harian dan implementasi kebijakan perusahaan Selanjutnya karyawan lapangan Meliputi bertugas stasiun, masinis, kondektur, petugas keamanan, petugas tiket, dan personal operasional lainnya yang terlibat dalam pengoperasi yang kereta api dan pelayanan kepada penampang Lalu berikutnya dukungan administratif Termasuk staf administrasi, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan fungsi dukungan lainnya yang mendukung operasional perusahaan dan manajemen Dan terakhir pekerja kontrak PT KAI juga dapat menggunakan pekerja kontrak untuk tugas-tugas spesifik yang tidak membutuhkan karyawan tetap seperti proyek konstruksi atau pekerjaan perawatan jangka pendek Yang selanjutnya yaitu serana dan praserana PT KAI Fasilitas utama yaitu pintu masuk kendaraan umum, area parkir, loket Ada 3 loket pemesanan, 3 loket go show, dan loket pembatalan Branding mesin, tiket kereta api, check-in counter, boarding gate, customer service, ruang tunggu penumpang Jalur keberangkatan tetapi, pintu keluar stasiun, jalur kedatangan tetapi, pintu keluar kendaraan umum, pintu masuk stasiun Dan yang kedua yaitu fasilitas mendukung Yaitu musola, toilet, papan info, klinik kesehatan, CCTV, loss and phone, hotel transit, gerai makanan cepat saji, minimarket, bank dan ATM, travel counter, escalator, lift, dan intermodal Dan yang terakhir yaitu dasar hukum PT KAI Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian Mencabut dan tidak memperlakukan lagi Undang-Undang nomor 13 tahun 1992 tentang perkereta apian Yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3499 Selain pasal di atas, pengangkutan kereta api juga diatur dalam peraturan lain Yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian Yang kedua Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Yang ketiga Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaran perkereta apian Yang keempat Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api Yang kelima Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada PT KAI Persero Pelaksanaan SIM dalam PT KAI Persero Nah, pada tahun 2021 jumlah penumpang kereta api menurun secara signifikan dikarenakan adanya virus COVID-19 Namun, PT KAI terus berinovasi cepat menyesuaikan diri dan melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi Serta efisiensi dibandingkan dengan adanya penurunan jumlah penumpang Angkutan barang yang menggunakan kereta api mengalami peningkatan sebesar 6,31% menjadi 4,9 juta Hal ini dikarenakan kereta api lebih unggul untuk efisiensi waktu pengiriman dan lebih ramah lingkungan Nah, PT KAI juga tetap meningkatkan perbaikan teknologi Seperti dengan mengembangkan alat berbasis sensor inersial Untuk mendeteksi kerusakan real secara real-time Dan dilakukan pemasangan sensor pada kereta api Untuk mendeteksi getaran dari kondisi jalur yang dilalui Sehingga potensi-potensi kerusakan jalur kereta api dapat diketahui lebih awal Nah, selain itu kereta api Indonesia akan menimplementasikan Particular Risk Management System Sistem ini ditunjukkan untuk mengukur, mengurangi, dan mengelola resiko kelelahan yang dirasakan oleh petugas Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan petugas dan perjalanan kereta api Kemudian, dalam rangka mendukung pemerintah dalam mempercepat program vaksin COVID-19 Kereta api Indonesia bersama anak-anak usahanya Yaitu kereta api komuner Menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 gratis bagi pelanggan dan masyarakat di berbagai situ Sejarah Sisti Informasi Management pada PT KAI Nah, PT KAI merupakan salah satu badan usaha milik negara Yang menyediakan jasa di bidang transportasi darat Yaitu kereta api Saat tahun 2018, PT KAI berinovasi dengan memberikan kemudahan kepada penumpang yang akan menggunakan kereta api Nah, mulai tanggal 17 Januari 2019 PT KAI memberlakukan aturan baru terkait check-in Bagi penumpang yang telah mendapatkan bukti pembelian tiket kereta api Blanko tiket putih, email, notifikasi, struktur, dan etiket Kini sudah dapat dilakukan check-in Mencetak boarding pass pada mesin check-in counter di semua stasiun online Yang melayani kereta api jarak jauh Dengan melakukan perkembangan dalam segi sistem tiket yang disebut rail ticket system ini Rail ticket system ini adalah sistem informasi yang diimplementasikan oleh PT KAI Nah, untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan Dan memudahkan calon penumpang dalam membeli tiket Sistem rail ticket kereta api ini dilakukan melalui aplikasi Nah, aplikasi yang akan digunakan oleh PT KAI ini dalam tiket adalah KAI Access Dalam dampak dalam penyelenggeraan sistem pelayanan kereta api ini Sangat efisiensi dan efektif dalam rangka menunjang aktivitas masyarakat Dan juga dapat mengakomodasi aspek-aspek kemudahan Fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi Yang disebut dengan uang elektronik Nah, yang selanjutnya itu tujuan penerapan sistem informasi manajemen pada PT KAI Nah, penerapan sistem informasi manajemen pada PT KAI ini Pada awalnya sudah berlangsung lama dan terus berkembang Namun, seiring berjalannya waktu Perkembangan ini semakin terlihat juga dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih Nah, tujuannya adalah untuk membuat sistem informasi pengelolaan data penjualan Yang terkomputerisasi untuk memudahkan PT KAI Dalam melakukan pengelolaan data penjualan dengan cepat Sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas Penerapan penerapan sistem informasi manajemen pada PT KAI Nah, pelayanan transportasi publik khususnya dalam jasa kereta api Harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan kinerja maksimal sebagai penunjang mobilitas masyarakat Salah satunya bermanfaat dengan penerapan manajemen fasilitas dalam proses pelayanan transportasi publik Manajemen fasilitas bermanfaat untuk memunculkan potensi peningkatan proses pelayanan Dan pengelolaan aset untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi Nah, penerapan sistem informasi manajemen dalam mengoptimalisasikan layanan dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara Yang pertama itu menambahkan kapasitas layanan, memberikan kemudahan pelayanan dengan mengimplementasikan teknologi Dan meningkatkan fasilitas yang mendukung proses operasional transportasi tersebut Berdasarkan hasil analisis layanan PT KAI dapat dikategorikan sebagai penerapan smart mobility Penambahan kapasitas layanan yang menjadi ukuran penerapan smart mobility dilakukan PT KAI dengan penambahan gelas per kelas Penambahan layanan kereta barang dan penambahan fasilitas show working spec Selain itu, penggabungan teknologi ke dalam proses layanan PT KAI dilakukan dengan menggunakan sistem check-in dan boarding pass Peluncuran aplikasi PT KAI Akses ini dan menggunakan sistem kendali kereta api Sedangkan peningkatan fasilitas layanan yang dapat mendukung proses operasional transportasi dilakukan dengan mengintegrasikan layanan kereta api dengan model transportasi lain Seperti integrasi antar modal kereta komunit dan kereta bandara Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian mengenai Real Ticket System PT Kereta Api Indonesia Persiro atau KAI sudah mengembangkan dan menimplementasikan Real Ticket System Yaitu Sistem ticketing yang berbasis website yang memudahkan para calon penumpang untuk melakukan pemesanan tiket melalui internet Dan dapat mengakomodasi berbagai jenis layanan pemesanan tiket atau reservasi tiket Penjualan internet tiket kereta api serta menjadi website internal perusahaan Penyajiannya secara menarik dan mudah dikeluarkan Serta kemudahan dalam pengoperasiannya sehingga sangat layak dan efektif digunakan Untuk kemudahan dan mendukung minat konsumen dalam pemilihan tiket Teknologi informatika yang mendukung PT KAI ini adalah Real Ticket System atau RTS Sebuah sistem tiket angkutan umum untuk penumpang kereta api RTS ini juga menjadi inovasi baru dalam transportasi darat di Indonesia RTS ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 Dalam bentuk inovasi penggunaan informatika teknologi oleh PT KAI Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemesanan tiket oleh para penumpang sebelum hari keberangkatannya Nah, pemesanan tiket secara manual seringkali penumpang yang melakukan mudik secara berbesaran tidak mendapatkan tiket Dan untuk menghindari entryan yang panjang dalam pemesanan tiket manual Maka diciptakanlah teknologi baru yang mengakses internet untuk pemesanan tiket oleh penumpang kereta api PT KAI atau kereta api Indonesia Dengan menggunakan Real Ticket System, penumpang kereta api dapat melakukan reservasi 90 hari sebelum keberangkatan Pembayaran dengan menggunakan RTS ini juga dapat dilakukan secara e-money atau e-wallet RTS ini dapat diakses dari mana saja Seperti tiket.com, aplikasi pemesanan tiket lainnya, dan website resmi KI Access Manfaatan Real Ticket System juga membuka channel reservasi dari berbagai tempat Dapat dilakukan di mana saja, kamar saja, dan di waktu apa saja Berikut saya akan memaparkan manfaat yang telah dirasakan oleh PT KAI serta masyarakat yang menggunakan aplikasi untuk pemesanan tiket Real Ticket System Yang pertama, pemesanan tiket kereta dapat dilakukan secara online melalui channel reservasi apa saja Yang kedua, pemesanan tiket dapat dilakukan 90 hari sebelum keberangkatan Yang ketiga, transaksi bisnis dapat dilakukan secara cepat dan aman Yang keempat, peningkatan jumlah penumpang dan melakukan channel ekstra, membuka peluang bisnis lain Yang keenam, pemilihan tiket menjadi lebih tertib Yang terakhir, Real Ticket System sangat efektif Setelah kelompok kami melakukan observasi langsung ke lapangan di stasiun Gambir Jakarta Pusat Maka, halangan dan hambatan yang dirasakan oleh penumpang antara lain ialah Penumpang yang tidak mengerti menggunakan website ini secara online Tiga di antara lainnya yang kami wawancarai saat penggunaan Real Ticket System ini pada stasiun Gambir Jakarta Pusat Kereta HP Indonesia menjawab mereka tidak menggunakan Real Ticket System atau KAI Akses Karena letak stasiun yang sangat dekat dengan rumah mereka Maka mereka akan melakukan pembelian tiket secara manual Dua dari masyarakat, dua dari sepuluh orang yang kami wawancarai lainnya Menjawab bahwa mereka tidak menggunakan Real Ticket System Karena mereka tidak mengerti bagaimana cara menggunakan Real Ticket System ini Atau mengakses website untuk menggunakannya Serta mengakses KAI Akses untuk menggunakannya Dua lainnya dari sepuluh masyarakat yang kami wawancarai di stasiun Gambir Menjawab bahwa mereka sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT KAI Akses Serta pemesanan tiket menggunakan Real Ticket System ini Karena mereka dimudahkan dalam pemesanan tiket Yang biasanya mereka membeli tiket dari shallow Dan relatif harganya lebih mahal dari tiket yang aslinya Tiga dari sepuluh masyarakat yang telah kami wawancarai mengenai pengguna Real Ticket System Ada yang memberikan respon positif Di antaranya ialah mereka lebih dimudahkan dalam pemesanan tiket secara online Mereka lebih dimudahkan dalam pembayaran tiket secara online Serta mereka lebih dimudahkan dalam memilih depan duduk Atau bangku yang mereka gunakan saat menaiki kereta Hambatan lainnya adalah penggunaan pembayarannya melalui e-wallet Halangan dan hambatan yang dirasakan oleh pengguna Real Ticket System adalah penggunaannya secara teknologi Maka solusi dari itu ialah Seiring berjalannya waktu PT KAI akan melakukan penggiatan mengenai proses pemesanan tiket melalui Real Ticket System Mereka akan menjelaskan secara ringkas bagaimana cara mengakses Real Ticket System dalam aplikasi KAI Akses ataupun website lain dalam pemesanan tiket Mungkin sekian penjelasan dari saya Sampai jumpa di video zostanok Selamat menikmati Jangan lupa like ya Like experience Jangan lupa like Jangan lupa Eliza Jangan lupa like